Hai assalamualaikum Hai semuanya hari ini atau menu hari ini kita akan membuat nasi goreng Hongkong ya teman-teman siapkan lima butir bakso sapi atau teman-teman bisa juga menggunakan bakso ayam ya atau sesuai selera teman-teman aja mau menggunakan bakso sapi atau bakso ikan atau bakso ayam itu tergantung selera teman-teman ya selanjutnya tambahkan juga dengan kira-kira 50 gram dada ayam filet ya dada ayamnya ini sudah saya rebus tapi teman-teman boleh juga menggunakan daging ayam yang masih fresh ya tapi kalau menggunakan daging ayam yang masih fresh itu lebih lama prosesnya teman-teman jadi untuk lebih bersingkat waktu sebaiknya daging ayamnya direbus selanjutnya untuk bumbunya ini sangat simpel ya teman-teman cuman menggunakan setengah siung bawang bombay ya bawang bombay nya ini kita iris tipis-tipis lalu kita cincang kasar aja ya teman-teman ini supaya nanti nasi goreng kita itu berbau harum ya teman-teman lalu tambahkan juga tiga siung bawang putih ya ini bawang putihnya saya geprek dulu supaya mudah untuk mengiris dan mencincangnya ya teman-teman ini kita bisa cincang agak kasar juga atau bisa juga dicincang sampai halus ya jadi nanti sama dengan kirisan bawang bombay nya ya teman-teman bikin nasi goreng ini cepet banget teman-teman jadi bisa untuk ide sarapan ya dan untuk bekal anak sekolah lalu tambahkan untuk bahan pelengkapnya dengan satu batang daun bawang ya ini daun bawangnya diiris tipis-tipis atau masa raja lalu untuk sayurannya saya tambahkan juga tiga sendok makan sayuran beku ya teman-teman yang biasa kita beli di minimarket ya lalu ada juga bahan pelengkapnya atau topiknya satu butir telur yang sudah dikocok lepas ya dan ini daging ayam yang sudah tadi kita potong-potong lalu untuk nasi putihnya ini saya sudah diamkan semalaman di dalam kulkas ya teman-teman biar nasinya sedikit perah gitu ya selanjutnya kita panaskan pan lalu tambahkan dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman ini kita mau mengorak-arik telur yang satu butir telur tadi ya ini kita biarkan dulu sampai set setelah tunggu berapa saat kita ngorak-arik telurnya ini ngorak-ariknya ini jangan terlalu halus ya teman-teman jadi masih ada teksturnya sedikit agak kasar ya jadi nanti dipiring saji masih terlihat potongan atau seperti irisan telur dadarnya teman-teman untuk telur orang-ariknya ini saya tidak menambahkan dengan bumbu atau menyatukan dengan bumbu yang lain ya teman-teman karena biasanya telur dadar itu terlalu menyerap bumbu ya jadi setelah matang kita tiriskan dulu lalu kita siapkan wajan yang agak besar lalu kita tambahkan kira-kira satu sendok makan margarin ya saya kalau membuat nasi goreng itu saya tidak menggunakan minyak gorengnya teman-teman tapi saya menggunakan margarin ya karena biasanya kalau menggunakan margarin itu nasi gorengnya lebih wangi dan sedap ya setelah margarinnya meleleh kita masukkan irisan atau cincangan bawang bombay dan bawang putihnya ya teman-teman ini kita tumis sampai berbawah harum lalu kita masukkan daging ayam dan bakso yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya teman-teman kalau menggunakan ayam yang masih fresh atau daging ayam yang masih fresh ini kita masukkannya lebih awal ya bersama bawang dua bawang tadi ya lalu tambahkan sayurannya teman-teman kalau untuk sayurannya ini biasanya kaku nasi goreng ngongkong itu identik dengan tiga macam sayuran jenis ini ya seperti wortel kacang polong jagung ya teman-teman tapi sesuai selera teman-teman aja ya menggunakan sayurnya lalu tambahkan nasi putihnya ya teman-teman ini saya menggunakan kira-kira satu atau dua untuk dua porsi orang dewasa ya teman-teman nasinya atau dua piring yang penuh ya teman-teman jangan lupa apinya ini agak besar ya jadi nasi gorengnya itu tidak terlalu menyerap margarinnya atau minyak yang digunakan teman-teman lalu tambahkan bumbu penyedap sesuai selera seperti setengah sendok teh lada bubuk kaldu bubuk lalu tambahkan juga kecap asin sesuai selera dan satu sendok makan saus tiramnya dan bila suka tambahkan juga setengah sendok teh minyak wijen ya teman-teman bagi teman-teman yang suka minyak wijen boleh ditambahkan agak banyak ya tapi kadang-kadang ada juga yang tidak suka dengan aroma minyak wijen ya jadi boleh di skip ya teman-teman ini kita aduk sampai bumbu dan kek saus dan minyak wijennya tadi ini tercampur dengan rata ya teman-teman makanya kita harus menggunakan api yang yang besar supaya nasinya ini benar-benar kering ya jadi tidak penyek begitu hasil nasi goreng kita teman-teman jangan lupa tambahkan dengan irisan daun bawang ya biar aromanya nasi goreng kita ini wangi dan tentunya aroma daun bawang itu khas ya kalau ditambahkan dengan nasi goreng hongkong kita teman-teman lalu terakhir toppingnya kita tambahkan dengan telur orang arik tadi ya sengaja dimasukkan di belakang atau terakhir supaya nanti tidak terlalu lama lagi ya jadi pengaduknya tinggal sebentar aja teman-teman karena sudah matang semua ya setelah telur orang ariknya masuk kita tinggal matikan api kompornya dan kita siap menyajikan di dalam piring saji ya teman-teman ini ini cocok banget untuk sarapan atau untuk bekal anak ke sekolah ya pasti anak-anak doyan ini biasanya nasi goreng itu sangat disukai ya dengan anak-anak apalagi toppingnya menggunakan bakso dan ayam filet ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga kalian mau mencobanya ya Assalamualaikum selamat menikmati